Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anak-anakku semuanya senantiasa diberi kesehatan Serta perlindungan oleh Allah SWT Masih semangat kan belajar di rumah bersama ayah dan bunda Menghafal di rumah bersama ayah dan bunda Dan insya Allah anak-anakku semua senantiasa selalu semangat Serta istiqomah dalam menghafal di rumah Anak-anakku kelas 2 Al-Khwarizmi yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam pembelajaran Al-Quran Untuk hari ini, pekan ini, insya Allah kita akan belajar Surah Al-Jin ayat 23 sampai dengan ayat 28 atau terakhir Dilanjutkan Surah Nuh ayat 1 sampai dengan 7 Jadi untuk pembelajaran Al-Quran kali ini Untuk hari Senin kita akan sama-sama belajar Surah Al-Jin ayat 23 sampai dengan 25 Hari Selasa 26 sampai dengan 28 sampai dengan terakhir Dilanjutkan Surah Nuh dari ayat 1 sampai dengan 4 Untuk hari Kamisnya Surah Nuh ayat 5 sampai dengan 7 Untuk hari Jumatnya adalah setoran penilaian pekanan Dari Surah Al-Jin ayat 23 sampai dengan Nuh ayat 7 Alhamdulillah insya Allah anak-anakku semuanya Senantiasa rajin Menghafal tidak ada kata tidak bisa Semuanya pasti bisa Asalkan selalu senantiasa semangat Senantiasa istiqomah dalam menghafal di rumah Ingat bahwa kalau kalian senantiasa menghafal Bahala berlipat ganda buat kalian semuanya Dan insya Allah di akhirat nanti Akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah dari Allah SWT Dan kalau kalian selalu membaca Al-Quran Insya Allah kalian termasuk manusia yang terbaik di dunia ini Karena selantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran Kita mulai saja pembelajaran kali ini Dari ayat 23 Dengarkan baik-baik A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ikuti Sekarang ayat 24 Hatta idha ra'au ma yu'adu nafasa ya'lamu na man ad'afu nasira wa aqallu adada Hatta idha ra'au ma yu'adu nafasa ya'lamu na man ad'afu nasira wa aqallu adada Sekarang ayat 25 Perhatikan baik-baik Kul in adri aqaribum ma tu'adu na am yaj'alulahu rabbi amada Kul in adari aqaribum ma tu'adu na am yaj'alulahu rabbi amada Ayat 26 Alimul ghaibifala yudhiru ala ghaibihi ahada Ayat 27 Ayat 27 Ayat 27 Ayat 28 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 Ayat 29 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 Dimulai dari ayat 1 Sampai dengan ayat 7 Surah Nuh Bismillahirrahmanirrahim Ayat ke 1 Inna arsalna nuhan ila qawmihi An-an dirqawmak An-an dirqawmak Min qabali ayya Tiahum adabun alim Inna arsalna nuhan ila qawmi An-an dirqawmak An-an dirqawmak Min qabali ayya Tiahum adabun alim Selanjutnya ayat 2 Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin Ayat 3 An-i'budullah wa attaquhu wa ati'un An-i'budullah wa attaquhu wa ati'un Sekarang ayat 4 Perhatikan ayat 4 Ya qawmi inni lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma Inna ajalallahi idha jaa ala yuakhkhar Law kuntum ta'lamun Ya qawmi inni lakum ya dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma Inna ajalallahi idha jaa ala yuakhirkum ila ajalim musamma Law kuntum ta'lamun Ya, lanjutkan. Ayat lima. Qala rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. 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 Sekarang ayat terakhir, ayat tujuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfiralahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Wa astagshawthiyabahum wa asarru wa astakbaru astikbaru. Wa astagshawthiyabahum. Wa astagshawthiyabahum. Wa astagshawthiyabahum. Wa astagshawthiyabahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama sudah belajar dari surah al-jin ayat 23 sampai dengan 28. dilanjutkan surah Nuh ayat 1 sampai dengan 7 ya, sekarang tinggal kalian berusaha untuk mengulang-ulang ayat yang sedang dihafal insyaallah kalian semuanya bisa lancar ketika menghafal amin, ya robbal mungkin itu saja yang saya sampaikan kali ini kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdallah dan doa kafal untuk majlis alhamdulillahirrohbilalamin subhanakommahumma wabihamdik asyadu an la ilaha illa an ta astaghfiru kawatu bui laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh